Intro Mengejutkan, inilah 3 berita politik terbaru hari ini Berita pertama Gawat, biaya haji 2022 naik jadi 100 juta rupiah Biaya haji ke Tanah Suci Arab Mengalami lonjakan di masa pandemi COVID-19 Konon, beredar hitung-hitungan baru Jika kenaikan biaya haji yang ditanggung jemaah Bisa menyentuh angka 100 juta rupiah Meski demikian, pemerintah pusat bersama penitian kerja atau panja DPR Tetap melobi maskapai penerbangan haji Agar bersedia menurunkan biaya transportasi menuju ke Arab Saudi Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengaku Ongkos naik haji pada 2019 lalu Masih berkisar 35 juta rupiah Itu pun sudah disubsidi pemerintah melalui mekanisme Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Badan yang memberikan subsidi dari hasil kelola dana haji dari investasi Ucap Endang 4 Maret Lantas, Endang menyebut Jika biaya naik haji tahun ini bisa mencapai sekitar 75 juta rupiah hingga 100 juta rupiah Per jemaah Dia menuturkan Biaya yang mencapai 100 juta termasuk biaya penerbangan ke Arab Saudi Real, biaya naik haji itu kalau tidak disubsidi pemerintah Untuk penerbangannya saja sudah 35 juta rupiah Yang bikin mahal itu, kita pakai sistem charter pesawat Komponen ground handling tidak murah Kata Endang Dia mengaku pihaknya bersama pemerintah pusat Sedang melakukan lobby kepada maskapai penerbangan di Indonesia Maupun pemegang otoritas bandara di Arab Saudi Hal ini sebagai upaya mencapai kesepakatan agar menguntungkan jemaah Kami sedang mengupayakan agar beban calon jemaah haji dari Indonesia menjadi lebih ringan Tutur Endang Lebih lanjut, Endang mengatakan Panja sedang memperjuangkan nasib jemaah calon haji tahun 2020 Yang sudah melunasi biaya naik haji Pemerintah ingin membebaskan jemaah haji Tahun 2020 Dari penambahan aneka komponen tersebut Mereka yang sudah lunas Seharusnya tidak lagi dibebani biaya-biaya tambahan Itu beda persoalan Jika sudah ada yang menarik dananya Pujar Endang Ia memastikan Subsidi haji tahun 2022 Tetap diberikan Meskipun begitu Subsidi tersebut Tak membuat biaya yang ditanggung jemaah haji Indonesia Nanti tidak turun Sehingga ongkos naik haji yang dibebankan ke jemaah Ikut naik Dia menyebutkan biaya haji yang masih tinggi Disebabkan terlalu banyak komponen biaya Yang mengalami kenaikan Salah satunya Adalah kebutuhan protokol kesehatan Saat di Arab Saudi yang menjadi komponen baru Menyebab biaya naik haji Lebih mahal Tahun ini Diusulkan 45 juta rupiah Hal tersebut karena semua biaya kebutuhan naik Di Arab Saudi Jemaah haji dikenakan pajak 5% pada 2019 Kemudian pada tahun 2022 Pajaknya naik Hingga capai 15% Tutup Endang Netizen pun angkat bicara Suni Wow Bilang saja Untuk talangi danda haji yang dipakai pemerintah Makanya Calon haji yang menanggung hutangnya Kata netizen lain Ini gejala kemenak sekarang Tak becus ngulus haji Entah hanya isu Atau memang sengaja dimainin Makanya aneh-aneh Sibuk Bikin gaduh yang tak penting Berita kedua Menggembarkan Sudah ketemu banyak kiai Cak Imin Saya Harus jadi presiden Mohaimin Iskandar alias Cak Imin Membuat pengakuan mengejutkan Tentang pecalonan dirinya Sebagai presiden Republik Indonesia Di pemilihan umum Pemilu 2024 mendatang Tidak mengherankan Mohaimin memang kerap Intens Melakukan lawatan ke beberapa daerah Untuk silaturrahmi dengan kader-kader PKB Dan menemui Sejumlah kiai Tak menampik Lawatannya menemui kader PKB Dan kiai-kiai NU Juga diagendakan Untuk persiapan menuju Pesta Demokrasi Dua tahun mendatang Makanya Saya harus jadi presiden Ungkap Mohaimin Saat acara di kantor DPC Pacitan Jawa Timur Senin 7 Maret 2022 Mohaimin Atau Cak Imin Menjelaskan Niatnya untuk maju Sebagai kontestan Pemilu 2024 mendatang Adalah upaya Memenuhi Panggilan kader Dan membalas loyalitas Kader PKB Selama ini Katakan Kepada pemilih yang loyal Kami punya hutang Pada loyalitas Anda Dan akan kami salur Pada perjuangan politik kita Tandasnya Tidak hanya itu Cak Imin Juga mengaku Memiliki impian besar Membawa Indonesia Lebih maju Sejahtera Dan mampu bersaing Di level internasional Karena saya ingin Membalas loyalitas Teman-teman Semua Kader PKB Dengan kemajuan Dengan kesejahteraan Dengan kekuatan Indonesia Bersaing dengan negara-negara lain Tambahnya Untuk mempersiapkan pencalonannya Pada pemilu 2024 mendatang Cak Imin Akan memaksimalkan Dua tahun Untuk kampanye Ke pelosok negeri Dia mengaku Tak akan Menciasiakan Kesempatan emas ini Sebab Tenggat waktu Dua tahun Adalah waktu efektif Untuk berkunjung Melakukan lawatan Dalam agenda penting Oleh karena itu Saya optimis Kita bisa bekerja Dua tahun ini Waktu yang sangat bagus Dua tahun ini Kesempatan yang efektif Untuk kita gunakan Menuju 2024 Ucap Cak Imin Berita ketiga Gawat Megawati marah Soal perpanjangan Masa jabatan presiden Ini Yang akan dilakukan Usulan perpanjangan Masa jabatan presiden Kini Masih terus disorot Kailayak luas Akan tetapi Usulan tersebut Telah ditolak keras Oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri Sebagai Ketua Umum Dari Partai Pengusung Presiden Joko Widodo Megawati menolak Usulan tersebut Lantaran dinilai Melanggar konstitusi Tidak tanggung-tanggung Megawati pun Marah Dan mempertanyakan Apakah negara ini Milik nenek moyang Orang-orang Yang ingin menunda Pemilu 2024 Penolakan itu Lantas mengundang Sejumlah pihak Untuk memberikan komentarnya Khususnya Di media sosial Salah satu tokoh Yang berkomentar Yakni politisi Partai Demokrat Yan Harahap Lalui akun Twitternya Dalam cuitannya Yan Harahap Menyarankan Megawati agar Segera menegur Tegur keras Salah satu Petugas partainya Kan Petugas partainya Ibu Tinggal tegur keras Ucap dia Jika memang Diperlukan Lanjut Yan Harahap Kartu tanda Anggota KTA Milik petugas partai Tersebut Mesti dicabut Bila dianggap perlu Cabut KTA Bungkas Yan Harahap Cuitan Yan Harahap Soal Megawati Marah Soal perpanjangan Masa jabatan presiden Sebelumnya Pengamat politik Gerung Pun mengutarakan Pendapatnya Terkait pernyataan Megawati tersebut Rocky menyebut Megawati adalah Tokoh yang paling berhak Untuk memaki Orang yang akan Melanggar konstitusi Menurutnya Presiden Republik Kelima ini Mengalami penderitaan Karena pelanggaran Konstitusi Yang dilakukan Resip Orde Baru Netizen pun Lantang berkomentar Kura-kura dalam perahu Pura-pura tidak tahu Semua orang sudah tahu Dengan Mak Banteng Dia pengurus Partai Moncong Masa gak tahu Seolah-olah partainya bersih Masyarakat Gak mau dibohongi lagi Bu Netizen lain Angkat bicara Golongan ini Jualannya radikal-radikul Semua yang bertentangan Politik Dibilang radikal Padahal kelompok ini Yang mau mengubah Pancasila Dan sekarang Mau mengubah Undang-undang Dan konstitusi Siapa yang radikal Coba